sia-sia ataupun percuma kita membeli pupuk ini tapi kalau belum tahu caranya ini percuma ya untuk mas Fahrul Assalamualaikum semuanya teman-teman dimanapun anda berada berjumpa lagi ya bersama kita tentunya masih di channelnya dinar-dinar dan teman-teman semuanya mudah-mudahan di siang hari ini ya teman-teman semuanya diberikan kesehatan keselamatan dan dimudahkan rezekinya amin ya jadi pada kesempatan siang hari ini ya teman-teman semuanya hari ini kita masih berada di perkebunan karet ya dan alhamdulillah di dalam penyedapannya kita sudah selesai ya tinggal menunggu mencuka getah karet supaya beku ya teman-teman dan hari ini kita akan menjawab satu pertanyaan dari teman kita ya teman kita ini masih sama ya pertanyaan lagi-lagi masalah pemupukan ya pemupukan di perkebunan karet ya tentunya dan teman kita ini namanya mas fahrul ya itu ya mas fahrul ini mempunyai satu pertanyaan yang harus kita jawab ya tentunya dan pertanyaan mas fahrul ini tentang masalah pemupukan ya pemupukan organik menggunakan pupuk ekoparmin ya teman-teman itu ya jadi pertanyaan untuk mas fahrul seperti ini ya teman-teman mas pupuk ekoparmin ini kalau langsung kita pemupukannya tidak perlu kita aplikasikan ini bagaimana itu ya teman-teman pertanyaan untuk mas fahrul mungkin itu sangat penting sekali bagi mas fahrul ya tentunya yang harus kita jawab ya oke ya teman-teman sebelum kita menjawab pertanyaan dari mas fahrul ya untuk teman-teman saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya tentunya yang sudah mendukung channel dinar-dinar dan untuk teman-teman semuanya yang baru menemukan channel dinar-dinar mohon ya dukungannya dengan cara subscribe klik sertakan komentarnya nah itu ya oke jadi tidak perlu lama-lama kita langsung saja membahas masalah pemupukan ya ataupun pertanyaan dari mas fahrul jadi pupuk organik cair eh ya organik pupuk ekoparmin ini bisa atau tidak kalau sistemnya langsung kita pemupukan tidak kita aplikasikan tidak kita aplikasikan lebih dulu nah itu ya pertanyaannya jadi kalau menurut saya untuk mas fahrul ya tentunya dan untuk teman-teman mungkin yang belum tahu monggo videonya disimak ya supaya teman-teman juga tahu ya kita pindah dulu ya ini kalau tidak kita pindah lupir ya dan kan ini masih alhamdulillah nyatanya masih lancar ya nah itu ya oke untuk mas fahrul dan teman-teman jadi pupuk ekoparmin kita lihatkan dulu pupuknya nah jadi pupuknya seperti ini ya teman-teman mungkin teman-teman yang belum tahu bisa dilihat pupuknya seperti ini bentuknya nah ini isinya di dalam ini seperti pupuk padat ya padat pupuk ini ya pupuknya padat tapi kan kecil ya nah ini oke kita bisa lihatkan dulu pupuknya isi yang di dalamnya ya nah ini ya teman-teman pupuknya mungkin teman-teman yang belum tahu bisa dilihat pupuknya jadi seperti ini nah ini pupuknya ya kita lihat ya kita jelas mungkin sudah tahu nah jadi pupuknya ini kecil dan padat ya padat oke kita lihat di dalam isi pupuknya ya nah ini pupuknya padat ya padat nah ini kalau untuk mas pahrul ya pupuknya kan seperti ini pupuk ekofarmin ya nah ini juga semua tanaman ini bagus dari mulai karat ataupun kelapa sawit bahkan sayur mayur ini sangat bagus sekali tapi kalau kita bisa fermentasikan dahulu nah itu ya teman-teman jadi untuk mas pahrul kalau menurut saya ini ya pupuk ekofarmin ini kalau tidak kita aplikasikan dulu ya tentunya tidak kita aplikasikan ini sia-sia ataupun percuma kita membeli pupuk ini tapi kalau belum tahu caranya ini percuma ya untuk mas pahrul lebih baik mas pahrul tahu dulu bagaimana cara pemupukan ataupun fermentasinya nah itu ya kalau menurut saya ini tidak bisa langsung kita pupukkan untuk tanaman karet bahkan untuk tanaman apa saja ini tidak bisa kalau belum kita fermentasikan nah itu ya terus bagaimana cara untuk fermentasikan ataupun kita untuk campuran seperti itu ya jadi yang bagus yang sudah kita lakukan ya pupuk ini pupuk ekofarmin ini ya jadi untuk satu bungkus ini ya satu bungkus pupuk ini cukup kita gunakan dengan air kelapa ya air kelapa ini sekitar satu liter ya untuk mas pahrul dan untuk teman-teman mungkin yang belum tahu cukup air kelapa satu liter setelah itu kita hancurkan ini ya kita hancurkan bersama air kelapa tentunya ya kita campur dengan air kelapa setelah itu baru kita inapkan sekitar satu hari satu malam lebih lama ini lebih bagus ya untuk mas pahrul nah setelah itu baru bisa kita semprot ataupun kita kocor di dalam pemupukannya seperti itu ya untuk mas pahrul jadi ini tidak bisa langsung kita pupukkan perlu kita fermentasikan dulu nah itu ya nah dan untuk dosis ya untuk mas pahrul nah untuk dosis di dalam satu liter tadi ya satu liter yang sudah kita fermentasikan ya dengan pupuk ini air kelapa sama pupuk esoparmin ini ini sudah kita fermentasikan nah di dalam dosis di dalam pemupukannya ya ini jadi takarannya kalau umpama kita semprot ya kita semprotkan jadi satu tengki cukup dengan dua tutup ini ya dua mangkoknya ini yang kecil ini tempatnya ini ini cukup dua ya dua kita taruh ke tengki setelah itu kita kasih sekitar 15 liter air baru siap kita penyemprotan ataupun pemupukan nah itu ya dan sama juga kalau kita kocor sama jadi kalau 15 liter air ya sama pupuknya dua tutup ini ya dua ini nah itu ya dan di dalam pemupukan kalau sistem kocor ini satu batang ini cukup dengan satu liter nah itu ya oke semuanya teman-teman dan untuk mas pahrul mungkin sudah tahu ya jadi yang bagus ini pupuk ekoparmin perlu kita fermentasikan dulu supaya pupuk ini bisa hidup ya dan bisa menyerap kepanaman oke assalamualaikum warahmatullahi selamat 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 Terima kasih.